Saudara saat ini saya ada di tempat yang namanya Saint Katrina dan Saint Katrina ini adalah tempat yang ada di lereng gunung Sinai dan semua yang saudara lihat ini namanya pegunungan Sinai yang terdiri dari gunung-gunung batu semuanya disebut sebagai pegunungan Sinai gunung batu yang gersang dan Alkitab berbicara tentang gunung Sinai ini ini gunung yang terkenal karena apa? karena bangsa Israel pernah berurusan dengan Tuhan di gunung Sinai ini nah gunung Sinai yang dipercaya didaki oleh Musa itu tidak kelihatan dari sini itu ada di balik bukit batu yang saudara lihat ini nah ada beberapa peristiwa yang menarik di gunung Sinai ini adalah bahwa pertama adalah bahwa Musa pernah mendaki gunung ini dan selama 40 hari dia berbicara dengan Tuhan dan Tuhan menurunkan atau memberikan kepadanya dua loh batu yang berisi 10 hukum dan itu berarti bahwa memang gunung Sinai di Mesir ini adalah sesuatu yang penting sekali di dalam sejarah umat Israel tapi juga saudara peristiwa lain yang dicatat itu adalah bahwa karena karena orang Israel menunggu Musa lama sekali tidak turun-turun akhirnya mereka meminta kepada Harun supaya kalau bisa mereka dibuatkan suatu patung anak lembu emas dan celakanya atau disayangkan juga bahwa ternyata Harun sebagai abangnya Musa salah satu pemimpin Israel juga malah menyetujuinya dan membuat patung lembu emas yang akhirnya disembah oleh orang Israel sementara Musa ada di atas gunung dan nanti kita lihat bahwa menurut cerita Alkitab Musa datang dan dia begitu murka sampai akhirnya dia menghancurkan dua loh batu itu dan dia meminta Israel untuk di menghancurkan semua jadi debu dan dia langsung mencampurkan dengan air dan menyuruh orang Israel meminumnya nah disini ada satu kelihatan satu bebatuan yang mirip dengan anak lembu emas ya coba kita dengar informasi dari beliau ya oh itu dua kaki depan kelihatan perutnya yang besar kelihatan itu ada pohon ya Pak Isra pohon di bawah yang sebelah kanan itu kita anggap tiga langkah besar ke atasnya itu yang kepalanya ada agak hitam sama lubang itu kepalanya lubang itu matanya kelihatan ya kalau di bawah ada dua kaki depan perutnya yang besar kita lihat juga belakang itu dua kaki belakang bahatan anak lembu emas ya Bapak dan Ibu kita tidak tahu siapa memahatnya apakah itu alam atau tanda yang diberi oleh Tuhan yang mengingatkan kita tentang peristiwa apa yang terjadi disini bikin Abang saya Israel membuat anak lembu emas ya patung anak lembu emas ya benar sekali ini ini mohon kasih lihat teman-teman belakang itu matanya kepalanya yang agak hitam belakangnya ada ekor gitu ya ya belakangnya ada ekor itu Ibu sudah ambil foto bagus mohon kasih lihat teman-teman coba kita lebih dekat ya ya jadi ini ya tidak terlalu jelas apakah ini pahatan orang ataukah faktor alam ya tapi kalau saudara perhatikan baik-baik memang ada kelihatan seperti seekor lembu ya coba saya mendekati ya ini yang ada ekornya mungkin dia lebih seperti apa ya seperti dinosaur ya bisa-bisa seperti lembu bisa seperti kadal atau komodo atau dinosaurus tapi mirip-mirip lembu juga oke kita lihat gitu ya ya jadi seperti dikatakan tadi bahwa tidak jelas ini faktor alam atau dipahat tapi bahwa peristiwa Israel menyembah di bawah kaki gunung Sinai ini menjadi suatu peristiwa penting mengapa penting? karena gara-gara penyembahan itulah Tuhan akhirnya tidak mengizinkan semua yang keluar dari Mesir ini untuk masuk kekenaan kecuali Joshua dan Caleb Musa pun tidak masuk memang Musa tidak terlibat dalam penyembahan berhala tapi ya Musa pun karena beberapa pelanggaran dia tidak masuk kekenaan ini seluruhnya ini adalah penggunungan Tuhan pernah berurusan dengan rasa israel di dunia oke semakin informasinya semoga bermanfaat dari Saint Katrina Tegupungan Sinai Mesir God bless you God bless you God bless you Terima kasih.